Halo semuanya, halo sahabat youtube, selamat datang kembali di channel onroid indonesia di depan kita ini adalah ekskavator amphibie yang bekerja mengeruk sedimentasi yang telah mengeras sebelumnya dan membentuk pulau yang panjang di samping dari jalan inspeksi Kali Ciliwung yang ada di area kampung pulau Jatim Negara Barat tampak di depan sana anak-anak bermain di dalam air dan juga bermain di atas dari sedimentasi yang ada kalau kita perhatikan disini sedimentasinya sudah cukup lama dan sudah ditumbuhi juga oleh rumput-rumput dan kemudian pada saat digali ternyata isinya memang sama dengan beberapa lokasi lainnya yaitu sampah dan rumpur nah si ekskavatornya saat ini di hari libur memang tidak dalam bertugas sehingga proses kelanjutannya adalah dilakukan pada hari kerja biasanya seperti itu tampak di bagian sini rumputnya sudah tidak ada dan sebagian dari tanah atau lumpur itu sudah ditarik ya sudah dikikis kemudian dikerup dan dinaikkan ke atas lalu nampaknya juga sudah dibawa oleh dump truck untuk dilanjutkan dibuang atau ditempatkan di lokasi yang sudah disiapkan baik di depan sana juga ada satu lagi ekskavator long arm jadi memang tangannya panjang biasanya untuk mengeruk ini dan berada di atas itu menggunakan yang long arm jadi untuk sisi dalam dari kali itu bisa dapat dijangkau dengan long armnya kemudian dinaikkan ke arah terat atau di-lobbing ya seperti itu nah memang di daerah sini nih di sepanjang kampung pulau ya ini daerahnya sudah mau mengarah ke belokan kali siriwung yang ada di jati negara barat ya terdapat sedimentasi panjang ya beberapa sedimentasi dan salah satunya adalah ini ya tampak di bagian sini si pengeruknya dari si ekskavator berada di dalam lumpur ya yang sudah sebagian diangkat keluar ya tinggal nanti melakukan pergerakan untuk menaikkan sebagian yang lainnya ya memang prosesnya agak lama dikarenakan kalau kita lihat ya sedimentasinya sudah mengeras dan membentuk pulau serta sudah juga ditumbuhi oleh rumput dan tumbuhan lainnya ya memang di area beberapa lokasi dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain ya meski itu berbahaya sebenarnya karena di sampingnya adalah kali yang airnya mengalir ya aliran air kali siriwung kita lihat cukup bersih ya di siang hari ini dan cuaca Jakarta agak mendung nah di bagian kita berdiri ini memang tidak dibuatkan tanggul atau dinding beton ya dikarenakan posisinya lebih tinggi dari yang diseberang yang diseberang itu masuk area kampung melayu sedangkan yang di kita itu masuk area bukit diri seperti kita ketahui si kali siriwung ini membelah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan kita berdiri di Jakarta Selatan nah di bagian sini hanya ada pagar ya pagar-pagar besi yang dipasang tentunya untuk melindungi masyarakat atau anak-anak ataupun orang ya untuk tidak tergelincir masuk ke dalam kali ya tentunya walaupun saat ini kalinya juga rendah ya dari kapasitas air yang kita lihat di sekitar sini ya proses normalisasi berarti dilanjutkan ya tadinya ekskavator yang dua ini yang kuning sama yang biru sebelumnya ada di video kita itu si ekskavatornya berada di bagian tengah ya antara jalan inspeksi dari arah Abdullah Syafi'i sampai ke Jati Negara Barat nah lokasinya ada di video kita sebelumnya di dekat yang kemarin anak-anak main lato-lato kemudian ada juga yang kenduri ya atau ada acara nikahan di situ di situ tadinya di kedua dari ekskavator long arm ini kemudian ada satu lagi ekskavator yang di luar yang warna hijau yang berfungsi untuk loading ya nantinya pada saat si sudah menumpuk ya dari sedimentasi yang sudah dikumpulkan sudah dikeruk nanti di loading atau dinaikkan ke truck ya nah dengan adanya proses ya proses progres dan juga penyelesaian dari pengerukan yang ada di Kali Ciliwung di sepanjang kampung pulau ini ya diharapkan tentunya dapat meningkatkan kapasitas Kali nah ternyata ada yang nongkrong ya disana melihat ke dalam Kali mungkin Bapak itu sedang termenung bagaimana kalau dia mencoba memancing ya kemudian mungkin akan strike banyak karena ikan sudah mulai banyak di area ini dan juga area di sekitar Cawang Cikoko stay tune untuk video kita berikutnya anak-anak masih ramai bermain di sekitar sana mungkin karena air Kali tidak begitu tinggi ya jadi mereka cukup aman dan yakin untuk tidak akan terbawa oleh air ya karena memang airnya cukup rendah dan tidak begitu dalam baik di bagian sini kita akan mundur sedikit ya ke arah yang ekskavator berwarna biru kalau di bagian sana kita sudah lihat tadi jadi ada agak model belokan ya di turap yang ada di sisi Bukit Duri ini ya di depan sana kita bisa lihat mall itu adalah City Plaza atau Plaza Jatinegara tadinya dan sekarang nampaknya sudah semakin maju ya nah di pinggir dari dinding tanggul ya yang ada di depan kita atau di seberang itu ada popohonan juga ya kemudian ini barusan saja dikeruk ya oleh si ekskavator yang warna biru kita lebih dekat ke yang warna biru sekarang dan memang sama ya bahwasannya isinya adalah lumpur dan sampah dengan porsi mungkin nampaknya sampah tetap lebih banyak dibandingkan lumpur nih ya atau 50-50 nah si SH-210 juga Sumitomo ya masih beristirahat nanti mungkin pada satu saat kita di hari kerja ya kita coba sambangi dan visit bagaimana prosesnya dan pengerukan dilakukan secara estafet ya dikarenakan dari dalam kali dikeruk keluar di luar ya dikelu di luar dinaikkan ke damtrak ya nah dengan meningkatnya kapasitas kali disini ya kemudian juga adanya sodetan Ciliwung plus satu lagi adalah bendungan Sukamahi dan Ciawi ya kita harapkan banjir yang ada di Jakarta dapat benar-benar berkurang karena kali Ciliwung sendiri dapat mengalir lebih lancar ya kemudian juga bila airnya bertambah dialirkan ke arah kanal banjir timur kemudian juga yang dari Bogor ya yang dari puncak itu ditahan di sekitar bendungan Ciawi dan Sukamahi sehingga air tidak mengalir besar ke arah bawah sehingga memenuhi kali Ciliwung ya ditambah lagi aliran air apabila hujan di sepanjang daerah aliran sungai dari arah Bogor sampai ke arah Jakarta ya kali ini kita lihat kalinya benar-benar bersih ya tidak ada sampah ya hanya saja nanti setelah belokan di sana itu kan sudah mulai masuk ke arah kawasan Manggarai ya dan itu baru akan ada seperti di video kita sebelumnya membuang sampah ke kali ya kemudian ada penyempitan dikarenakan juga rumah-rumah yang ada di sana kaki-kakinya berada di dalam kali atau di bantaran ya ini adalah rumah atau lokasi perumahan di Bukit Duri yang lebih tinggi dari jalan inspeksi berarti ini tadinya memang bukit ya dan memang di zaman India Belanda kawasan Bukit Duri ini memang bukit yang dipagar Duri kalau tidak salah dikarenakan banyaknya centeng-centeng ya kalau tidak salah yang akan merongrong pemerintahan India Belanda jadi dipagar oleh si kolonial ya waktu itu nah kita harapkan juga yang sisi sini setelah ini kan ke arah Manggarai ya ada 4 segmen memang yang sedang dilanjutkan normalisasinya yaitu pelebaran dari Kali Ciliwung karena Kali Ciliwung itu sebenarnya tadinya lebar kemudian menyempit dikarenakan adanya sedimentasi dikarenakan adanya rumah-rumah yang menjorok ke dalam kali dan juga mungkin area-area yang dipergunakan untuk kepentingan lain lah ya sehingga Kalinyo menyempit lalu dilebarkan sampai ke arah pintu air Manggarai dan itu segmen satu kalau tidak salah ya kemudian juga ada yang di area Ciawung Cikoko ya kemudian lagi ada yang di Rawayati yang masih on progress ya semoga anggaran untuk tahun 2023 Pemprov DKI makin mantap dan Satgas Satker dari SDA ya selalu semangat dan sehat untuk melakukan proses-proses normalisasi di bekerjasama dengan PUPR tentunya karena PUPR akan membuat tanggul dari sungai ya di Cawang Ciliwung sendiri kita lihat sudah cukup bagus progressnya dimana Kali sudah cukup lebar ya tinggal nanti bagian-bagian sini mungkin mulai dibuatkan penyaringan-penyaringan masukan yang bagus dari sahabat online Indonesia kami kira karena per beberapa jarak ya jadi ada saringan sehingga sampahnya tertangkap dengan baik dan dibuang keluar ya plus tentunya melarang masyarakat menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi ke dalam kali di beberapa lokasi kita lihat memang masih ada seperti di Jakarta Barat ya Kali Sumanan dan Kali Kedaung Kali Angke Pesing Anak Kali Angke yang ada di sana yang sedang diturap ya sedang dipasang sheet pile kemudian juga dicor atasnya atau dibuat keping bim sehingga menjadi satu tanggul nah tanggulnya beberapa masukan juga mungkin bisa dibuat seperti ini lebih tinggi ya lebih tinggi dari rumah ya sehingga tidak mudah membuang sampah kemudian ada jalan inspeksi seperti ini rumah menghadap ke kali seperti itu masukan-masukan yang bagus terima kasih sahabat-sahabat onron Indonesia untuk masukannya masukan-masukan positif untuk kemajuan masyarakat Jakarta dan sekitarnya mengurangi banjir Jakarta mengendalikan banjir ya sehingga warga yang terdampak tidak lagi banyak ya karena sudah mulai direlokasi bahkan kalau bisa tidak ada ya jadi yang dipinggir kali direlokasi ke rumah-rumah susun ya nah kemarin yang dilakukan di Cipinang adalah seperti itu dalam waktu satu bulan kurang ya kalau tidak salah ada tiga surat peringatan kemudian juga ada sosialisasi sehingga warga yang non-DKI itu dipulangkan ke kampung halaman ya sebagai solusinya warga yang KTP-DKI dipindahkan ke rumah susun sehingga si Kali Cipinang dapat dilakukan proyek konstruksi lanjutan ya membuat jalan inspeksi melebarkan Kali Cipinang untuk bisa menyambungkan sodetan outlet Kali Ciliwung ini ya airnya ke arah kanal banjir timur karena si kanal banjir timur sendiri memang cukup banyak kapasitasnya untuk menampung air nah di sepanjang jalan inspeksi di Bukit Duri ini dan juga kampung pulau kita lihat ada banyak pompa-pompa air yang disiapkan ya atau rumah pompa dalam hal ini dikarenakan pada saat hujan tentu saja air yang ada di sisi rumah ya biasanya itu harus dialirkan ke dalam sungai ya tentunya dengan dipompah ya biar tidak kalau misalnya sama rendahnya nanti air bisa naik lewat situ di sebelah kiri ini adalah depo kereta ya Manggarai yang panjang memang sampai ke arah Bukit Duri sini dan ini jalan yang akan berbelok ke arah Jati Negara Barat jadi jalan inspeksi untuk Bukit Duri mulainya dari sini sedangkan kampung pulau mulainya dari bagian kanan nah di bagian kanan itu di tahun 2015 sempat terjadi perlawanan ya dikarenakan pembuangkaran pada waktu dilakukan namun setelah dibangun tanggul dan juga terlihat efek dan dampaknya ya masyarakat akhirnya berderima bahwasannya memang area itu harus di normalisasi ya nah di bagian sini nih di bagian kiri ya itu juga sudah dibuatkan jalan inspeksinya tinggal yang di sisi depan kita di kiri baik terima kasih dukungan sahabat semua ya semoga Jakarta makin bebas dari banjir terutama untuk daerah-daerah yang bantaran kali warganya bisa dilokasi dan dinormalisasi salam sehat selamat beraktivitas dan Jakarta makin maju selamat menikmati